Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini membuat sejumlah daerah terendam banjir dan melumpuhkan aktivitas masyarakat seperti yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karenanya, Komisi 5DPRI mendorong mitranya untuk segera mengantisipasi sejumlah titik banjir. Selain disebabkan faktor alam, kondisi ini diperparah dengan pembangunan proyek galian jalan yang tidak kunjung selesai. Untuk itu, segera dilakukan pengerukan untuk mengatasi pendangkalan di muara sungai. Anggota Komisi 5DPRI, Muhammad Aras, mengatakan banjir rutin di Kota Makassar harus segera diatasi dengan penanganan yang serius karena melumpuhkan roda ekonomi dan mobilisasi warga. Ia menambahkan, pemerintah harus serius terhadap penataan kota sebagai rencana jangka panjang antisipasi banjir yang terus terjadi. Yang kita harus perhatikan bagaimana muara sungai ini tidak menghambat air keluar dari sungai untuk menuju ke laut. Hampir seluruh muara sungai itu dengan bertemunya air pasang dengan banjir dari sungai-sungai, biasanya kan tidak berjalan sebagaimana mestinya bahwa lumpur-lumpur tertahan di pinggir pantai. Oleh karenanya, ini harus dicarikan jalan agar lumpur ini atau apa namanya pendangkalan di muara sungai ini harus segera diantisipasi dengan tentu dalam hal ini adalah pengerokan untuk bisa memperlancar air untuk turun ke laut. Menurut Aras, penanganan banjir harus diselesaikan dari hulu hingga ke hilir. Karenanya, harus ada sinergitas antara pusat dan daerah untuk segera memperbaiki kondisi tersebut. Andri, TVR Parlemen melaporkan.